Halo Halo guys Selamat malam Selamat nonton debat capres Halo Halo oke di video kali ini kita akan belajar cara pasang mode Skyrim dari awal nih siapa dulu nih tunjuk tangan dulu siapa dulu yang kena pranknya sitot ini sudah update Skyrim malah aku kirim dulu Oke ini kita ditemenin sama Bang Kloy sama Bang Mwara ya di sini ya Halo Bang Kloy dan Bang Mwara si sepuh Skyrim asyik sepuh saya bukan sepupak tapi sepih jauh-jauh asestor Ancestor Ancestor jadi kalau sebelumnya kan kita bikin tutorial pasang mod ini pasang mod itu Nah kalau sekarang kita tutorial tutorial sih nanti salah belajarlah kita sama-sama belajar pasang mod Skyrim dari nol nol banget eh menggunakan aplikasi mod organizer ya ini lihat sendiri Skyrim gua masih bersih masih sangat berawan belum diapa-apain di sini by the way by the way gua pakai Skyrim yang versi 1.6.640.0 jadi nanti kita cari modnya yang sesuai versi ini ya terus kita yang harus pertama kali kita lakukan adalah mendownload mendownload mode organizer bebas sih sebenarnya ada yang biasa pakai Fortek kalau jaman dulu kan NMM tuh Nexus mode manajer ada juga kalau sekarang udah ganti jadi Fortek tapi di sini gua eh pasangnya ya mod organizer dua kita pakai ini aja m2 cek dulu requirement requirement nya apa aja disini rekrutnya nanti jadi gak perlu rekrutnya apa-apa langsung kalian download aja yang versi paling terbaru ya paling atas di sini aja support untuk semua game jadi semua game bisa di mod pakai mod organizer ini di download aja eh saiznya sekitar 135 MB ya di sini gua udah download nanti kalau misalkan sudah cek aja itu kalau pengaturan defaultnya biasanya larinya ke sini ke download mani tadi gua udah pindahin ke mod organizer ini oke eh kalau udah kita install mod organizer nya nih mod organizer duanya kita install dulu klik dua kali tunggu loading nah terus ini ya ini pedomannya lah lisensinya kalau mau dibaca silahkan dibaca kalau enggak langsung di setujuin aja yang paling atas ya next setelah itu nah ini penting nih ini jadi kalau kalian nginstal itu jangan asal-asal nax 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 aja dulu baca dulu dibaca dulu kalian mau taruh file mo nya dimana nih ya kalau disarankan sih semakin banyak motor semakin semakin butuh harddisk atau SSD yang yang bagus juga eh kalau disini gua taruh di D aja ya di D karena storage nya lumayan gede di CD kalau DC nanti mampet buat taruh di sini di modding ding di sini ya di modding terus gua kasih folder lagi kalian bisa bikin folder sendiri ya kayak gitu m2 misalkan Oke kalau sudah di oke kan aja oke terus di next di next lagi di next lagi dan di next lagi kalau mau ambil shortcutnya bisa juga di deskripsi yang terus Oke nih kita kedatangan tamu di juga kayaknya Oh ada mang eg lalu mang kita lagi belajar cara cara masang mod Skyrim memang cara masang mod Skyrim dari nol ya udah kalau setelah ini ya setelah ini di laut saja di Iran tunggu dulu loadingnya eh muncul di desktop gue ya di bawah nah terus kan ada dua pilihan tuh creating a new instant satu yang untuk global satu lagi untuk portable kita pasang yang global nah nanti dia akan otomatis muncul ini nih muncul game game apakah game game kalian yang bisa di mod pakai MP2 ini kalau disini kan kita fokusnya ke atau kalau misalkan enggak muncul nih kalian Skyrim kalian kalian bisa Browse disini Karen Browse browser cari data folder sekalian kau disini kan gue udah kalau muncul kalian pilih aja oke terus versinya kan ada tiga tuh ada steam ada geogia mypi kalian download Skyrim nya dimana gogi atau Epic atau steam tapi mohon maaf kita nggak bicara yang bajakan disini ya hahaha terus di oke aja next ini namanya custom name nama apa Oh merugain misalnya terserah eh oke terus di next terus di next lagi nah ini eh apa nih select a folder where the data solby store Nah jadi kalau misalkan kalian atur aja misalkan data-data eh apa eh punya kalian mau taruh dimana kau gua disini taruh di D lagi Oke kalau sudah selek order terus di next lagi nah ini kan ada connect to nexus terserah kalau kalian mau konekkan ke nexus yang penutup di next tapi ya saranku sih di ini ya ditaruh ya dikoneksi akan kalau ada update tuh ah bener jadi gunanya kalau misalkan di connect itu nanti bisa auto-update auto-update langsung dari game bisa nanti kalau gua sendiri gua pakai cara tracking mod yang diajarin sama meng-egil nanti kita kasih tahu disini Oke kalau sudah di next aja atau finish finish oke terus dinies kan aja nih tutorial nih terserah kalau mau pakai tutorial dieskan aja kalau enggak enggak ya juga enggak salah kita yes aja lah ya kita tutorial kalau sudah nih dibaca dulu kategori setup please tolong pilih oh pokoknya dibaca aja lah ya oke nah ini welcome to the mod organizers tutorial ini dibaca di next aja yang hijau hijau ini sambil dibaca next aja sambil dibaca lagi next aja nah ini dia langsung menginformasikan ke tanda tanya ini kita lihat tanda tanya ini fungsinya buat apunya so help option nah jadi disini untuk bantuan ya iPhone UI segala macamnya baca aja ya Nah ini tempat nanti kalau mau kita centang centang Skyrim nya nih gua besar dulu eh Skyrim yang sudah kita install nanti di sini nih jatuhnya oke aja tuh mana lagi nah ini pengaturan aturan baca-baca aja oke nah ini saatnya install mod katanya install mod di sini kalau misalkan kalian mau langsung ke nexus bisa bisa langsung dari sini maksudnya kalau misalkan memasang atau pakai di pakai kaset juga bisa disini dan nanti hasil download hasil download Skyrim kalian munculnya di sini nih di folder download di download sini ya terlalu jadi dia Oh sudah jauh eh kalau sudah nanti muncul di sini nah ini kan di klik dua kali install nah kalau sudah nanti langsung ke sini nih tempatnya langsung ke bagian kiri Oh nah kalau sudah dicentang nih kan ini kan sudah kita install tapi belum belum aktif modnya kita kita centang eh udah terus ke bagian ini lagi nah pelagiannya nih kadang beberapa mod yang sudah kita install tapi dia enggak ke centang nih eh modnya ini dicentang aja eh sudah ya selesai ya nah ini tadi kan yang pertama kali gua install mod Skyu ini nah caranya gini caranya kalau misalkan mod yang pasti kalian pakai itu harus kalian trekking gitu harus kalian trekking biar Kenapa biar kalau misalkan ada update dia nanti langsung muncul caranya gini kan ada internet media trek endorse kalian klik trek trik nah sukses setelah kalian taruh di trekking ini tandanya kalau sudah sudah di trekking nih warnanya berubah jadi putih ya kalau sudah lihat di sini makanya di mod terus di ini ya raket modnya ya ya ada trekking center nah jadi dia muncul di sini jadi mod-mod yang kalian sudah trekking nanti muncul di sini nah kayak ini kan FSMP faster HDT SMP ini kan sudah gua trekking tuh nih ada update jadi nanti nampak di sini nah kalian lihat aja setiap hari atau sebulan sekali atau 30 hari sekali serada nanti cek aja disini untuk ada update oke nah untuk mati omot UI Skyu I tadi Oh ini kan tadi kita install aja kan buat tutorial tapi kita perhatiin juga mod itu yang buruk apa ada requirementnya enggak kalau disini kan ada requirementnya tuh butuh SK se-64 nah ini paling penting nih SK se itu untuk menjalankan gamenya nanti jadi kita nge-launch atau nge-play gamenya pakai SK se nah kalau kalian mau lihat SSG nya langsung bisa dari sini SK se-64 log.org tapi disini kau disini dia hanya berbentuk ini aja versi aja misalkan ini kita akan pakai yang 1.6.640 sedangkan disini yang paling update nih yang paling update untuk versi 1.6.1130 jangan kalian download yang ini kalian bisa dilihat di art shop archip apa archip wheel ini untuk lihat versi-versi sebelumnya tapi kalau misalkan kalian nggak hafal ini untuk tipe apa ya ini untuk yang versi berapa kalian download aja di nexus nih kalian cari di nexus terus ketik disini di bagian satu SK se kalian biar aja yang paling banyak di download nah nih Oh ini ini ya Skyrim script extender SK se-64 dibuka aja cek dulu requirement empat tapi ini nggak ada requirementnya ya tapi nggak apa-apa setiap waktu harus dicek dulu requirement nya ya terus jangan lupa di track nih kalau misalkan kalian emang butuh banget buat ini terus bisa kalian antreking kalau misalkan nggak mau nge-track lagi bisa di antreking terus pilih files nah kalau yang disini disini kan yang main filesnya kan ada yang offer untuk versi 1.6.1130 untuk Steam yang versi terbaru sama versi GOG ini nah nih ya ya dibaca aja ya ikan yang file lamanya ada-ada tiga tuh ada yang 1.5.97 ini masih banyak juga yang pakai nih mod versi terus ada yang 1.6.353 ini ada 1.6.640 Nah download aja yang ini ya ini kita download file-nya nggak besar kok cuman 700-1 mb Nah kalau udah klik dua kali di viralnya ya SKS ya tadi kirar klik dua kali ini dibuka datanya terus ini kalian copy ke data gamenya data game Skyrim ya bukan mo nya ya kalian buka di kalau pengaturan apa defaultnya di Steam library di common sini terus nah ini dipastikan aja disini semuanya dipastikan udah ya udah dipaste udah masuk ke sini dia kalau sudah kita balik lagi ke mo nya tuh ke mo nya kita balik lagi nah jadi kalau misalkan kita belum kasih SKS SKS UI nya nanti nggak mau jalan dia error dia biasanya langsung CTD eh jadi nanti kita launching gamenya pakai SKS 64 order ini ya kalau sudah diran aja lihat ya Nah berhasil ya kalau misalkan kalian mau ngatur ini kayak mod apa tuh mod mod yang berhubungan dengan kayak grass misalkan atau yang landscape landscape biasanya ada pengaturan ini tersendirinya gitu nah cara kalian bisa atur ini editornya langsung di sini ada Skyrim ini ada Skyrim ini Oh ya ngatur-ngatur ini ya nanti sesuaiin aja apa permintaan dari modnya ya terus kita bisa ngebagi ngembaah kayak membuat folder gitu caranya gini klik kanan di sini di di layar kosong ya terus kalian create spe apa separator nih nah ini fungsinya sama kayak folder gitu jadi kita bisa mengurutkan mod mod sesuai dengan kategorinya misalkan itu kan mod pertama yang baru gua pasang UI berarti kalian bisa pesan nama UI Oke kalau sudah oke nah Skyu aja bisa kalian drop ke sini nah jadi mod mod yang berhubungan dengan UI nanti kalian bisa kita taruh disperator ini kalian bisa Hai dan juga kalian bisa ya akan apalagi misalkan bodi repacer misalkan oke nah jadi mod mod yang berhubungan dengan dengan bodi kalian bisa drag kesini misalkan lagi armor jadi nah mod armor bisa kalian beraksi ya tergantung dengan Skyrim sebenarnya masih banyak lagi sih fungsi dari MO cuman untuk basicnya ya ini ini aja kalian pahami aja ini mudah-mudahan udah oke nah terus untuk notif-notif di MO itu kan biasanya kan orang banyak tanya tuh Bang kok ada tanda petir warna hijau warna putih warna merah gitu nah eh eh apa itu 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 biasanya untuk nge-replace mod yang kita pakai gitu misalkan gini ya Nah kita coba pakai mod ini ya Nordic UI Nordic UI final design Nordic jadi butuhnya Skyhood ya Oke tadi Sky udah nah Skyhoodnya jadi gitu kalau misalkan kita mau pasang install mod kita perhatikan ini perhatikan requestnya requirement nya apa misalkan kayak Nordic ini kan requirement Skyhood nah nanti Skyhood ini ada requirement lagi biasanya jadi harus kalian install semua gitu pastikan di folder Skyrim folder MO ya jadi gini cara nginstalnya gini jangan kalian asal-asal taruh misalkan kalian mau pakai Nordic UI ya berarti kita harus install dulu requirement nya tuh jangan langsung eh yang apa Nordic UI nya bisa sebenarnya bisa aja nak tinggal kita atur tapi nanti daripada pusing kalian install aja dulu requirement requirement nya gitu kodis ini kan si Nordic UI ini kan butuh requirement Skyhood nih di install ada set apa bisa install aja duluan Skyhaut Oke next ini dipilih aja ya sesuai dengan keinginan kan ada gambarnya di sini vanilla default vanilla small Skyhood default dan lain-lain kalau yang gua gua pilih non aja udah oke nah kalau misalkan kalian pakai immersive hud ini ini kompatibel kompatibilitinya ada di sini ini patchnya gitu dan bisa install juga kalau pakai kalau nggak ya oke kau sudah di install terus si Nordic nya lagi ya Nordic UI di install nah ini kan ada beberapa pilihan tuh ada box jadi dia nge-represser ini press menu kursor ini kursor gua nggak usah gua kurang suka kursor Nordic tapi itu terserah kalian ya terus favorit menu icon segala macem ini yang mau kalian refresh pakai Nordic UI nah ini kan ada Skyhaut preset sama TDM part gua sebenarnya pakai TDM part sama quickload ini cuman TDM ini karena belum di install jadi jangan di ini dulu jangan ditentang dulu nanti takutnya dia CTD eh loading screen ini kalau kalian mau Blank pilih default kalau nggak mau Blank casino empty background ya terus setelah di install nah ini yang tadi gunanya esperator tadi apa tadi namanya separator nah gunanya separator jadi itu untuk memilah-milah mod kalian kalau membuat UI kalian taruh aja disini nah jadi dia nanti jadi dalam satu folder jadi enak nyarinya loh kalau sudah dicentang jangan lupa sama Nordic UI nah ini kan enggak ada tanda-tanda petir tuh hijau merah atau putih berarti dia enggak enggak nimpah mod ini Nordic ini enggak nimpah mod ini tapi dia cuman butuh mod ini untuk presentnya doang eh kalau atau misalkan disininya eh mungkin truh HD lah ya Nordic preset kan kita centang truh hud nih terus kita centang nah ini ya jadi sitra hud si truh hud ini yang best best modnya itu ditimpa sama si Nordic ini present tuh hud ini Nordic present jadi nanti presentnya kayak ini kurang lebih yang awal mulanya dia enggak enggak gini kalau awal mulanya kalau yang best punya truh HD biasa intinya gitulah ya intinya akhirnya dia nge-replace mod dasar dari mod ini kita coba yang Nordic udah berubah belum tampilan ini nah tadi kan defaultnya defaultnya user interface nya tuh ya kayak yang biasa nah jadi setelah kita install ini dia berubah sama di gamenya juga pun di inginnya nanti bakal berubah Oke nah kayaknya udah ya itu dulu untuk cara belajar ya belajar cara pasang mod-mod dasar Skyrim ini harus kalian perhatiin karena kalau kita asal-asalan masang mod kalau kita asal-asalan masang mod ya mungkin modnya jalan tapi kita enggak tahu errornya dimana jadi tolong diperhatiin tolong dibaca-baca dulu kalau misalkan kalian enggak tahu boleh tanya-tanya ke sini atau join di discord kita nih kita hampir setiap malam gabung yang disini aja gua rame nih ada Bang Kloy Bang Muara Bang Geri sama Bang Egil untuk informasi aja Bang Egil ini dia bikin custom race gitu custom race dia bisa bikin Armor dia bisa bikin si Bang Klo ini juga nih tukang gambar nih nih kalau kalian misalkan butuh-butuh mod kalian bisa ngubungin mereka mereka berdua nih mereka aktif juga di grup Simang Egil nih admin juga Egil Far namanya si Muhara sama si Geri ini juga muda rata ke gue oke kita aja ya pokoknya kalau mau nanya-nanya tentang mau tentang apa aja ya tanya aja jangan mau malu join aja nggak apa-apa kalau misalkan kalian join kita kan enggak nggak fokus ke chat tuh kalian ngomong aja bilang aja tes tes Bang Halo Bang ya jangan malu-malu pokoknya dah itu aja sekian dari gua terima kasih banyak besok lah besok kita belajar live lagi belajar pasang buat yang lain lagi ya Oke Bro bye bye terima kasih